Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabatuh Dalam setiap usaha Ini pasti kita punya Tantangan atau godaan Termasuk juga Dalam usaha Rongsok ya Tentang besi tua Jadi Sebenarnya sangat gampang Kita kalau hanya Sekedar untuk cari kaya Di besi tua Karena banyak sekali cara-cara Yang bisa digunakan Oleh pengirim besi tua Ini memang gak semuanya Tapi ada juga Pemain yang modelnya Ngoplos barang Atau mungkin Sedikit mencampurkan Barang-barang yang gak mesti Jadi bagi sahabatku Yang memang gak melakukan itu Gak perlu marah Ini saya hanya membahas bahwa Setiap usaha termasuk juga Rongsok ini Sangat ada godaannya Jadi tinggal kita Mau menjalankan Yang mana Termasuk juga Kalau misalkan sekedar Tujuan kita Hanya ingin kaya Itu sangat gampang Di besi tua Saya contohkan seperti ini 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 adalah batu batrek Batu batrek Yang sudah lama Sudah karatan Nah ini Kebanyakan Di pengepul Tingkat pengepul Ini paling kita belinya Campur kaleng Biasanya seperti itu Tapi kalau sudah karatan Seperti ini Ini Bisa dicampurkan ke ini Biasanya Dicampurkan ke besi A Seperti ini Misalkan ini Anggaplah ini Amparan Amparan Waktu kita kirim Di Barang-barang Di batrek Ini kecampur seperti ini Untuk Pelebur Yang Membongkarnya Dengan menggunakan Magnit Bukan Secara manual Biasanya pakai Magnit Krem Magnit Seperti ini Seperti ini Ini Biasanya sudah Sudah tidak Kelihatan Ini dari jauh Seperti ini Sudah hampir sama Sudah hampir sama Selain itu juga Biasanya ada Dicampurkan juga Dengan karat-karat Karat-karat Mungkin dari Rontokan seng Dan rontokan Besi itu sendiri Di saat Sudah tabur Di bak Itu dicampurkan Nah disini Pabrik Tentunya Tentunya Tidak mau rugi Tetap Digunakan potongan Digunakan potongan Tapi Potongan itu Biasanya tidak seberapa Tidak seberapa Bayangkan Bayangkan Kalau misalkan Kita kirim Sekitar 25 ton Ada kecampuran barang Sekitar 1-2 ton Itu sudah Agak lumayan Nilainya Jadi sekali lagi Kalau hanya Sekedar mau cari kaya Di Besi tua Di rongsok itu Gampang Kalau kita mau Bermain yang nakal Seperti ini Tapi Dampaknya Ini begini Kadang-kadang Untuk Pengepul-pengepul Kecil Ini agak sulit Agak sulit Bersaingnya Karena apa Misalkan Untuk pengepul besar Yang memang Kebetulan nakal Ini tidak semua Jadi sekali lagi Bagi sahabatku yang tidak nakal Tidak perlu tersinggung Dengan video ini Agak sulit Bersaingnya Untuk pengepul ini Kalau dia Misalkan Mau main Agak lempeng Lempeng Dia mungkin Ambil marginnya Agak besar Sementara Pemain yang Sedikit nakal Ini bisa mengambil Margin yang sedikit Karena dia Menutupi Menutupi Kekurangannya Atau Mungkin sedikit Kerugiannya Dengan mencampurkan Barang-barang yang Seperti ini Nah Kalau kita Mau mengikuti Cara yang Seperti itu Sudah positif Kita rugi Jadi itu memang Salah satu Kendala Untuk Pengepul Kalau memang Kita mau bersaing Dengan pengepul besi Yang sudah besar Ini Biasanya Kendalanya Seperti ini Karena kita Beli Apa adanya Kita jual juga Apa adanya Enggak bisa Kita mencampurkan ini Sementara Pengepul yang memang Bersaing dengan kita Yang kebetulan akal Ini mencampurkan Barang seperti ini Ini tentunya Kita akan kalah Dalam persaingan tersebut Sekali lagi Ini hanya Sebagian kecil Sebenarnya Yang bermain itu Tapi maksud Saya menyampaikan ini Bahwa Semua kerjaan Sekali lagi Ini pasti Punya Tantangan Punya Gordaan Termasuk juga Di besi tua Tinggal Kembali lagi Ke sahabatku semua Dalam Usaha ini Mau nyari Rezeki yang barokah Atau Sekedar hanya Cari duit Untuk kaya Sekali lagi Gampang Kalau untuk cari duit Untuk kaya Sangat gampang Di besi tua Ini banyak lagi Trik-trik yang lain Yang biasanya digunakan Selain Ngoplos barang Seperti ini Ada modelnya Susunan barang Susunan barang Yang Bisa naik Kelas nantinya Barang Misalkan Barang B Bisa naik kelas Ke barang A Atau Barang C Bisa naik kelas Ke barang B Dan lain sebagainya Sekian Sedikit ini Mudah-mudahan Ada manfaatnya Bagi sahabatku semua Lebih dan kurang Saya mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tetap Sukses